Halo, selamat datang di channel bb1, channel bcang bcang yuk Hari ini gue mau ngebahas film Netflix ya, action berjudul Extraction Film ini unik ya, jadi sutradaranya itu gue cari tau Jadi sutradaranya itu ternyata salah satu stuntman dari Captain America Jadi yang meranin Captain America adalah Chris Evans Nah itu stuntman itu, ini orang nih sutradaranya Sutradaranya namanya Sam Hargrave Jadi dia ternyata stuntman Jadi kayak film John Wick juga sutradaranya itu stuntman Agak lucu juga ya Mungkin dia lebih ngerti ininya kali ya Jadi semacam adegan laganya itu dia lebih bagus Emang ini adegan berantemnya, adegan laganya itu maksudnya actionnya lagi keren banget Terus yang menariknya lagi penulisnya itu Joe Russo sama siapa Anthony Russo itu jadi kayak Saudaraan itu dia itu yang bikin Avenger yang terakhir lah Avenger Endgame ya lah gitu yang terakhirnya itu ya Ehm, sutradaranya lah gitu Ya, keren banget lah gitu keren banget Ehm, penulisnya juga udah keren banget lah udah gak usah ditanya lagi lah gitu loh Ehm, terus Pemainnya juga salah satu pemain Avengers juga gitu loh Si yang main jadi Thor itu Chris Hemsworth gitu loh Intinya sih Ehm, ini gak tau ya maksudnya mungkin mereka lagi Lagi shooting Avenger apa gimana Nah, mereka kumpul-kumpul Eh, bikin film yuk gitu-gitu kali ya Jadi maksudnya Ehm, ya kayak antar sama mungkin mereka orang deker kali ya Gimana lah gitu Lucu juga lucu Mereka bikin project gitu loh Extraction judul-judul ya Extraction Nah, ini Ehm, filmnya laku banget Laku banget Jadi Gak nyangka itu booming ya Ehm, actionnya itu jadi Ehm, ini ngebahas Ehm, teknisnya dulu aja ya Ehm, soalnya filmnya itu berat di teknis sih sebenernya Ehm, agak unik gitu loh ngambil gambarnya segala macem Ehm, actionnya ini Ehm, yang pasti actionnya itu bagus banget Bagus banget Ehm, yang pasti sih actionnya itu Ehm, brutal ya betul-betul Jadi, anak-anak jangan nonton film ini lah gitu Brutal banget soalnya Waduh, patah lah apa segala macem Wah, ngeri lah Ehm, terus Untuk adegan Ehm, actionnya itu juga Ehm, sebenernya sih Ehm, secara Garis besar ya Sebenernya sih actionnya itu mirip kayak John Wick sebenernya Sebenernya sih mirip John Wick banget Gak tau ya referensinya ke arah John Wick Soalnya, ehm Ini tuh, ehm, tentara Apa sih? Tentara Australia atau Apa ya? Jadi kayak Tentara Bayaran sih sebenernya Cuman Dia tuh mantan Ehm, apa ya? Ehm, si karakter utamanya nih si Dari Risenford itu jadi Mantan tentara Ehm, special unit ya Australia lah Something kayak gitu loh Cuman ya Ngarcoy berantemnya tuh Pake pistol cuman tuh Dideketin nih Dari-ari-ari yang pake jomit banget lah Ehm, terus Ehm, untuk pengambilan gambarnya sih juga unik ya Jadi, ehm, ada satu adegan tuh yang Ehm, jadi mereka tuh kayak kejar-kejaran gitu Kekejaran mobil gitu Adegannya tuh bisa 15 menit sendiri Dan itu satu tek gitu loh Waduh gitu sih Wah panjang adegannya 15 menit ada kali ya Satu tek Panjang banget gitu loh Ya gak tau gimana ngerjainnya Gak tau lah di lapangan gitu Ehm, oh ya terus Cinematographernya juga jago sih Jago Suradaranya jago Oh pokoknya Untuk teknis Ehm, ini film sih Ehm, keren sih Keren banget Ehm, garapnya serius banget Ehm, terus Ehm, filmnya ini uniknya lagi Jadi, ehm Ini udah mungkin masuk ke cerita ya Ehm, ehm Ehm Mereka tuh pake Ehm, orang-orang India gitu Orang India Cuman Ini gak tau kenapa ya Ehm Ehm, kayak semacam Agak aneh sih Jadi, kayak suasananya tuh Kayak semacam Kayak di timur tengah gitu loh Gak tau kenapa ya Ini sih, ehm Mungkin Mongga-mongga Gak spoiler ya Jadi, ehm Jadi ada Ehm, kayak semacam Anak-anak Cuman dikasih Senjata gitu Kayak semacam Kayak di timur tengah gitu loh Gak tau deh Ehm Dibikin seakan-akan Kayak di timur tengah gitu Pokoknya tuh Ehm Kios banget lah Gak ada aturan gitu loh Dibikin kayak seakan-akan Kayak gitu loh Tapi gak juga sih Ada, kayak masih ada pasar segala macem Ehm Apa sih Apa sih Itu kayak semacam di film Black Hawk Down tuh Yang Mogadisu gitu Wah itu kan Amburan banget gitu loh Tapi ingetin kayak Kayak film itu gitu Jadi anak-anak dikasih pistol Setelah macem itu Pokoknya udah ancur Ehm Ingat tuh agak aneh aja sih gitu loh Jadi ngeliat India Ini kan kayak di India gitu ya Cuman Kok begini sih India Gak tau lah gitu loh Gak ngerti juga gitu loh Ehm Terus Apalagi ya Hmm Bagus sih Film bagus banget Bagus banget Ehm Gue langsung kasih nilai aja ya Takut kelamaan juga Kasih nilai untuk film ini ya Hmm Kasih berapa ya Hmm Ehm 8 kali ya Mungkin 8 ya Ehm Ehm Ceritanya sebenernya sih Ceritanya sih Kayak agak ketebak sih sebenernya Ceritanya tuh kayak agak-agak ketebak Something gitu lah Ehm Terus ya Ehm Reference actionnya juga Sebenernya sih Kayak John Wick sih Reference actionnya Kayak Filmnya kayak agak-agak Kayak ngambil dari film ini Ngambil dari film Ya kayak something kayak gitu lah Gitu loh Terus Ehm Ini Ehm Ehm Moga-moga gak spoiler Jadi 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 Filmnya tuh tentang Intinya sih Si Chris Sandworth ini Disuruh Ditugasin tuh untuk Ehm Nolongin ada kayak anak kecil gitu lah Anak kecil Ini tuh Kayak hampir gak ngapa-ngapain gitu loh Ya emang sih Dijelasin kalo Ditu film tuh Ehm Ntar Saya jelasin di Spoiler aja kali ya Di sesi spoiler Jadi Ini sih anak itu kayak hampir gak ngapa-ngapain Kayak cuman Ya gitu doang gitu loh Agak Agak sayangnya sih Karakternya kurang di Gia kurang di Naikin lagi gitu loh Ehm Terus apa lagi ya Ya Udah sih Secara teknis Sebelumnya cuman Bagus sih Cuman Agak kurang di Itunya aja sih Dua hal itu aja ya Cuman cerita sama Ya karakternya Ehm Karakter lainnya sih lumayan kuat gitu Cuman Cuman Anak kecilnya aja di rumah lah Agak Agak kurang di Naikin gitu loh Hmm Udah itu aja sih Yang mau saya bahas Ehm Jadi kalian gimana Udah nonton Film Extraction ini Kalau misalnya udah Tulis di kolom komen di bawah sini Pendapat kalian tentang Film ini gimana Kalau misalnya kalian gak suka Ehm Tulis juga di kolom komen di bawah sini Kenapa gak sukanya sama Film ini Ehm Itu aja sih yang mau saya bahas di Movie Review Film Extraction Oke dadah Terimakasih sudah menonton video kami Suka dengan konten video ini Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan klik tombol loncengnya Jika ingin mendapatkan notifikasi Jika kami menguasakan video terbaru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa